Sebagai tato artis, pria berikut juga tidak mau melukis hanya sekedar mencari perupiah. Makna dan filosofi menjadi kepuasan saat membuat tato yang amazing. Ken Tato merupakan salah satu dari sekian banyak tempat yang masih eksis. Berdiri tahun 1989, Ken masih dibanjiri penggemar. Pulai di kalangan artis hingga mereka yang mengemari tato sebagai buah seni rela datang ke Bandung. Sebagai seorang tato artis, Ken juga masih mampu melayani setiap tempat tato yang mencanggung mengukir hasil karya. Dibantu beberapa asistennya, pria yang mengenal seni tato sejak usia belia ini terus mengembangkan karyanya. Meski membebaskan pelanggan untuk memilih, Ken tetap memberikan masukan agar tato sebagai seni kemanen tidak sembar dilukis. Tak heran penggemar tato mampu berjajam ataupun berhari-hari memilih sebelum dilukis. Karena katanya kalau diken tato, filosofinya ada gitu. Jadi gak asal tato aja. Tato-nya tadi gambar apa ya? Lotus. Bunga itu? Bunga-bunga lotus. Ada filosofi tertentunya gak? Ada. Apa maknanya? Kayaknya sih kalau lotus tuh lebih ini ya, lebih percaya diri gitu ya, lebih. Artinya sendiri sih, dari si rantai ini, dia keluar dari dalam badan aku itu artinya strong ya. Jadi meskipun aku cewek gitu, tapi aku tuh strong. Kalau kunci ini ibaratnya kunci untuk muka apapun. Misalnya kunci sukses atau mungkin ada temanku yang sih, oh gue bisa jadi kunci lebih. Sebagai seorang seniman tato, Ken membagi tato dalam 3 kategori. Ada tato untuk menutupi kekurangan, tato untuk passion, dan tato energi atau filsafat. Untuk tato filsafat, Ken membutuhkan ritual khusus untuk patkan nambu atau tato-bol sebelum memulai karyanya. Tato filsafat tidak harus lu bagus, tapi sehingga fungsi dan kebutuhannya sehingga dapat mengeluarkan energi aura dari tato tersebut. Itu mungkin saya rasakan setelah menggambar ada kepuasan. Setelah itu dapat belajar pula, tambah puas. Tapi di dalam-dalam yang aku ambil disini, saya adalah kewajiban dan tanggung jawabnya yang di atas. Ya, diambil puas ya, cuman tetap kepuasan itu keterbatasan yang aku ambil, gak kayak dulu. Dulu kalau saya gambar, puas banget, dapat uang pula. Kalau sekarang belajar ke atas dan ke manusianya. Meski menempatkan tato filsafat sebagai karyanya yang amazing, tak berarti tato lain dibuat pandar. Yang sudah memecahkan beberapa kali rekor muri ini juga mendedikasikan talentanya dengan membuat sekolah tato. Kedepan, Ken pun punya misi untuk menjadikan tato di Indonesia dipandang positif sebagai murni hasil karya seni dan keburayaan. Setiap karya dari sebuah tato dilakukan dengan segenap hati, sehingga hasilnya pun amazing. Terima kasih telah menonton!